Ya terima kasih Pak Hadi saya langsung saja jadi bicara soal WTP sebenarnya saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh mantan singapodium di Kabupaten Gorontalo Kakanda Amin Mootalo beliau ini kalau masih ada di Kabupaten yang sering ketol menyampaikan itu dan beliau dikenal juga sebagai singapodiumnya benar apa yang disampaikan bahwa Hai WTP yang hari ini kita terima di Kabupaten Gorontalo seperti barang dagangan hari ini kalau ada BPK saya ingin tanya langsung ke BPK saya mau tanya langsung tolong tipa Pak sumpah itu WTP pemberian gelar WTP itu diberikan secara gratis atau dibayar Hai saya akan tanya langsung itu dan kalau penyampaian tadi yang saya kutip dari Pak Sindu bahwa ada yang menelpon tidak membayar tidak menyetor itu dapat disclaimer di kota Gorontalo berarti Hai pertanyaan publik makin liar bahwa untuk merebut atau mendapatkan WTP ini punya syarat punya biaya Hai sehingga nya kami pun patut mempertanyakan kinerja BPK dalam memberikan BTP apakah karena ada faktor kedekatannya atau karena ada pemberian yang lebih selain memeriksa karena untuk memeriksa juga keuangan bisa dapat WTP itu kerja berat Pak tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma mau masuk kamar mandi saya kita bayar apalagi untuk nilai saya belajar dari sekolah Pak di sekolah bisa dapat nilai bagus ada dua kalau bukan itu anak guru yang kedua ada biaya yang dikeluarkan cukup besar perbaikan nilai Hai nah hari ini kita berdiskusi dengan Hai dengan apa namanya Hai muridnya gurunya tidak ada Hai kalau perumpamaan ada saya kutip kutip tadi dari Pak Haryanto Manan soal rumah dan pagar belum beliau sampaikan sebenarnya rumah ini siapanya kepala kepala daerahnya atau siapa itu belum saya sempat dapat penjelasan kalau Pak Manan bicara soal pagar Hai yang hebat adalah tukangnya kepala bagian keuangan dan juga kerjasama dengan WTP-nya eh dengan maksudnya dengan BPK-nya ibarat konsultan dan pekerja kontraktornya kalau mereka sudah bekerjasama sudah bagus ini Pak Hai pencuri bisa masuk tergantung mereka Hai celah-celah itu bisa diberikan atau istilah membuat pagar itu pintu-pintu masuk itu yang tahu cuma bahas atau kepala tukangnya itu Hai sehingganya jadi tuan rumah tanya sama pamanan gimana boleh jadi kalau bicara WTP pemberian gelar WTP yang mendapat prestasi bukan daerahnya tapi kepala bagian keuangannya karena laporan bicara soal data mereka yang kalau ada saya sempat mengutip pesan ke kami LSM di Kabupaten kalau ente mau bicara soal data bicara soal keuangan perhitungan dan sebagainya jangan diskusi dengan pamanan tidak akan untung ente kita bicara yang realistis saja seperti contoh bicara soal WTP sedangkan di daerah kami kami sebagai NGO LSM yang selalu menyampaikan kenapa saya rambut gondong karena kami biasa di parlemen jalanan kami menyampaikan berulang-ulang kali ke pemerintah daerah ke APH soal dugaan-dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Gorontalo di sana ada Eka Prasety ada banyak persoalan dugaan kasus korupsi contoh yang paling konkret saya mungkin melompat ke daerah Bua Lemo di Bua Lemo itu baru-baru juga dapat WTP padahal ada dua masalah paket komedi putar yang anggarannya 700 juta tidak bisa digunakan atau bahasanya total loss 700 juta itu jadi temuan BPK pak yang berikut soal makan minum di dinas kesehatan untuk kegiatan vaksinasi ada dugaan markup dan itu prosesnya sudah dikejari berdasarkan temuan BPK tiba-tiba Bua Lemo kamu dapat WTP aneh bin ajaib seolah-olah ada yang diabaikan nah kalau pun saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Pak Deswer kalau kita kalau kita bicara soal paling jauh soal bagaimana kemudian kita mencari potensi-potensi korupsi di Kabupaten Gorontalo kalau perlu kita masuk di paling sensitifnya fee pemberian-pemberian fee itu kan itu tidak bicara soal data itu bicara kamar lain bicara kamar khusus seandainya kalaupun soal WTP bisa masuk sampai kerana itu apakah masih akan dapat seperti itu WTP ini pak ini jadi materi kampanye bagi kepala daerah dan ini jadi seolah-olah senjata paling ampuh bahasa pas hindu bempernya sehingga ada kekuatan yang super bisa melindungi APH bisa masuk kerana itu dan saya rasa kalau bicara soal hitung menghitung APH sulit untuk masuk sehingga mungkin APH tidak dilibatkan dalam pemberian WTP tapi kalau kita bicara soal realistis yang ada di lapangan yang sering kami temui pak berbeda kondisinya untung saja WTP ada batasan-batasan itu jadi mungkin kalau dari saya yang hebat bukan Kabupaten Gorontalo tapi Pak Manan yang hebat untuk soal WTP di Kabupaten Gorontalo itu dulu dari saya Pak terima kasih terima kasih terima kasih